Intro Dibongkar sosok ini, sifat asli Amanda Manopo akhirnya terkuat. Dikenal cantik dan lemah lembut, baru-baru ini akun adsupportalman19 mengunggah video mana kalah guru SD Amanda Manopo bongkar sikap asli pemeran Andin. Pemirsa bersama channel Fatan Ovesya, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Ovesya. Dibongkar sosok ini, sifat asli Amanda Manopo akhirnya terkuat. Tega panggil begini ke gurunya. Tak sedikit orang yang mengagumi Amanda Manopo karena acting dan kecantikannya. Dikenal cantik dan lemah lembut, baru-baru ini akun adsupportalman19 mengunggah video mana kalah guru SD Amanda Manopo bongkar sikap asli pemeran Andin. Dalam video tersebut, ada dua guru SD Andin yang mengunggapkan bagaimana tumbuh kembang Amanda Manopo saat sekolah. Guru sekolah dasar Amanda Manopo mengunggap bagaimana tingkah lucu pemeran Andin saat sekolah. Yanto, guru bahasa Indonesia Amanda Manopo, mengunggap sikap asli pemeran Andin. Ia mengunggapkan Amanda Manopo dari kecil memang sangat cantik. Amanda Manopo tumbuh menjadi anak yang ceria dan manja. Amanda tuh ceria, baik gitu ya. Ciri khasnya senyum, gak hilang. Lesung pipinya kayaknya itu ada, itu salah satunya. Agak manja emang, manja banget. Tapi yang jelas gak di luar batas. Ucapnya! Bukan cuma itu saja. Penny, ibu guru Amanda, juga senada dengan apa yang diucapkan Pak Yanto. Penny bahkan sampai ingat kenangan tak terlupakan soal Amanda Manopo. Pasalnya, Amanda Manopo kerap memanggilnya dengan sebutan Tante. Waktu masuk pertama kelas satu, dia memang anaknya ceria. Kelihatan dari kecil memang udah kelihatan cantik ya. Lain sama teman-temannya. Pokoknya dia kelihatan cantik sendiri. Nah, saya ingat dari Amanda ini. Dia kadang-kadang bukannya manggil saya bu guru, bu Penny gitu. Bukan. Kadang-kadang dia manggil saya iya Tante gitu. Jadi, saya selalu ingat gitu. Kok Tante? Tapi ya gak apa-apa. Lucu aja gitu. Dari anak kecil tuh lucu. Polos banget. Jelasnya. Siapa yang tak mengendal sosok cantik Amanda Manopo? Amanda Manopo tak pernah lepas dari sorotan sejak membintangi sinetron ikatan cinta. Memang, berkat aktingnya yang luar biasa, pemeran Andin itu makin naik daun. Diberitakan Greenhot sebelumnya, lawan main Arya Seloka itu membuat geger netizen setelah memamirkan foto terbarunya menggunakan salah satu produk kosmetik dari pran miliknya di Instagram. Namun, netizen justru salah fokus dengan Tante di perut Amanda Manopo, pemeran Andin sinetron ikatan cinta tersebut. Foto itu memperlihatkan Tante vertikal yang melintang di perut bagian sampingnya. Tante vertikal yang melintang tak begitu jelas terlihat, tetapi netizen menduga bahwa Tante milik Amanda Manopo berupa sebuah kalimat dalam tulisan Arab. Dilansir dari sripoku.com, Amanda Manopo saat ini menjadi perbincangan usai berhasil memerankan karakter Andin di sinetron ikatan cinta. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Reaksi warga Semarang lihat penampilan Arya Seloka di dunia nyata? Lihat videonya. Arya Seloka pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta saat ini dikabarkan tengah berada di Semarang. Suami Putri Ani tersebut datang ke kota Lumpia untuk takziah. Diketahui Arya Seloka sempat mengabarkan sang kakek baru saja meninggal dunia. Lawan main Amanda Manopo itu juga memberikan salam perpisahan terakhir kalinya pada sang kakek. Sang kakek yang dipanggil Eyang tertulis di akun Instagramnya. Dada Eyang Yud Katagani tulis Instagram Arya Seloka. Tak hanya Arya Seloka yang berduka. Putri Ani, Seloka juga berduka atas kepergian kakek Arya Seloka. Dilansir supportalman19. Diucapkan salam perpisahan juga untuk kakek Arya Seloka. Senin 1309 2021. Yangkung sayang, selamat jalan Yangkung, Alhamdulillah. Tulis Instagram Putri Ani, Seloka. Dikatakannya kalau Putri Ani sempat berkomunikasi dengan kakek Arya Seloka. Sempat video call Yangkung ketawa ketiwi, bojoni Arya sing London mana hehehe. Tulis Instagram Putri Ani, Seloka. Beberapa jam setelah sang kakek dikabarkan meninggal, Arya Seloka pun terbang ke Semarang untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Arya berangkat ke Semarang Senin 13 September 2021. Video ketika Arya Seloka berada di bandara pun sempat menyebar di kalangan fanbase. Tampak video singkat ketika Arya Seloka hendak terbang, Arya Seloka berjalan dengan menampilan yang sangat sederhana. Ia mengenakan tas ransel di pundaknya dan berkecamata. Menariknya, Arya Seloka hanya mengenakan sandar, tidak bersepatu mahal dan mewah seperti artis top lainnya. Sementara itu, kepulangan Arya Seloka ke Semarang tentu akan memengaruhi jalan cerita Ikatan Cinta. Dimana di sinetron Ikatan Cinta, Aldebaran diceritakan sedang keluar kota untuk menyelidiki kasus teror yang menimpa dirinya. Arya Seloka sendiri saat ini sudah ada di Semarang dan bertemu keluarganya. Terlihat kedatangannya di sebuah kampung disambut histeris para warga. Kala itu, Arya Seloka sedang mengendarai mobil berwarna hitam bersama rombongan keluarganya. Warga pun bersorak memanggil-manggil dirinya. Namun, uniknya ternyata warga justru memanggil Arya Seloka dengan nama Mas Al. Itu bukti jika karakter Aldebaran begitu melekat pada diri Arya Seloka. Dalam video yang diunggah fanbase selanjutnya, Arya Seloka juga diteriaki histeris ketika bersama sang adik. Bahkan terdengar suara wanita yang meminta foto. Mereka juga memuji Arya Seloka di dunia nyata begitu tampan. Meski demikian, Arya Seloka terlihat buru-buru dan hanya menyalami menggunakan isyarat tangan.